Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bikin haircase ini 16U 16U sama kotak kabel ini lapisannya saya pakai HPL HPL hitam jeruk mulit jeruk terus tripleknya saya pakai yang full meranti bisa dilihat oke tripleknya jadi tidak pakai triplek yang semi-semi karena ini akan beban kecilnya katanya sih power ada dua unit terus aksesoris gak tahu apa aksesorisnya yang penting ini bebannya pasti berat makanya saya pakai ya saya pasti pakai triplek yang ini full meranti biar kuat biar kuat biar kokoh di dipakainya itu lama tidak mudah rusak cuma harganya saya pasti mahal jualnya itu karena dari kualitas bahan yang saya pakai kan yang bagus bukan yang abal-abal ini bisa dilihat tripleknya ada berapa lapis itu itu dua tiga empat lima itu ya lapis intinya terus ini ada kulitnya juga cuma lapisan saya pakai resin kenapa enggak pakai resin ya karena resin itu kan kasar nah kalau pakai APL ini harus mudah dilap jadi kalau kotor seperti ini dilap sumpah maka kotor karena tanah bisa dikasih air sedikit anunnya apa kainnya kain lapnya terus bisa dilap bisa bersih lagi kayak bayu kayak baru lagi jadi seperti ini ya caranya saya bikin air kes tidak ada trackball tepil makanya saya pakai ini pakai tali rafia jadi pakai tali bak rafia lem HPL buat teman-teman yang mau bikin hard case lemnya saya pakai lem kuning lem seperti ini seperti ini lemnya ya lem kuning biasanya teman-teman bilang yang biasa dipakai mabuk-mabukan itu lem nah itu ya ada merk yang lain juga ada ada yang harganya mahal itu juga ada yang harganya sampai eman itu lem apa ya yang sempat viral dulu di Jakarta jadi kalau mau pakai HPL ya teman-teman itu nggak usah lengket-lengket ini pakai apa namanya pakai resin fiber fiber itu lengket terus gatel ada apa namanya itu seratnya itu nah kalau pakai APN enak tinggal kasih lem terus dikeringkan dulu lemnya baru ditempelin melekat seperti sama-sama tahan air juga ini juga tahan air yang penting kalau masalah banjir ya resin juga nggak tahan banjir kalau ini juga tahan banjir maksudnya nggak tahan banjir juga ini kalau cuma cipratan air ya aman tapi kalau banjir jangan nanti malah hanyut terhanyut dalam kemesraan ini pesenannya orang ya bukan mau dipakai sendiri jadi teman-teman kalau mau pesen bisa juga cuma ya harganya mahal ya karena bahannya seperti ini terbaiknya yang full meranti bukan semi apalagi pakai yang apa itu yang lem putih sengon-sengon sengon nggak tahu juga apa bahannya itu kalau ini bahannya bagus jadi kuat ya ini ini mulai minta minta film lagu nah ini bahannya tahannya ini bukan disini lagi ini lumayan banyak ini ada berapa box ya warna hitam ada tiga box sama kotak mixer ya terus eh yang warna oranye oranye itu ada lima box lima kota yang warna oranye semua kota ada dua kota parlet terus ada kotak kabel dua unit dua kotak babok terus ada kotak Oke stand mix stand mix stand mix satu kotak jadi lima kotak semua yang warna oranye ini ada warna orang oke dilanjut dengan pokoknya kabel kotaknya kabel eh palem buk tak gelam jatuh aku handel tak mari kotaknya sesuai 16 tinggal pasang roda gede nah itu dilapis ya biar tahan L nya itu aluminium nya dilapis 2 biar tahan ini sudah hampir selesai corner nya corner ini corner ini corner nya sudah dipasang jadi sudah hampir selesai tinggal handel nanti paling belakang terus setelah itu baru roda ini pakai roda jadi ini gede 16 pokoknya ini gede wah sumpah mah ini buat tempat tidur ya bisa nanti tutupnya ini buat tempat tidur bisa ini sama yang sana digabung jadi bisa buat tempat tidur itu mungkin seperti itu ya orangnya suruh bikin 16 mau bikin tempat tidur jadi setelah ini baru pindah ke sana ke kotak kabel nya ke kotak kabel nya ganti banjor nah liek jangan mas um . untuk harga yang seperti ini 16U saya terima 2.200.000 untuk yang 16U dipakai roda untuk baut rail baut yang nempel disini tuh gak dapet ya 2.200.000 mahal ya temen-temen cuma triplex nya pakai yang full meranti jadi kokoh jadi 16U terus pakai roda itu saya ambil 2.200.000 saya terima kalau kurang dari itu ya enggak ya temen-temen rugi nanti saya soalnya trip deck nya lumayan mahal karena gini ya temen-temen ya kalau pakai triplex yang murah dengan harga yang murah nanti tetap komplain itu triplex nya jelek padahal harganya sudah murah gitu jadi daripada komplain lebih baik saya jual mahal untuk air cash nya bukan saya nya yang jual mahal jadi air cash nya dijual mahal gitu aja lebih baik ya daripada belakangan komplain yang pesen nah kalau bahan seperti ini masa mau di komplain lagi saya enggak tahu sih kadang-kadang orang karena terlalu bagus ya komplain bahannya terlalu bagus komplain gitu two dan putih